Halo, aku Nurul, founder dari Ken Ali Coffee. Ken Ali Coffee itu ada sebenarnya dari awal Oktober 2017, yang mana awalnya itu kita namanya Kopi Enak Indonesia. Kenapa sih namanya Ken Ali Coffee? Sebenarnya Ken itu adalah singkatan dari Kopi Enak itu sendiri, Ali itu ada sisipan doa yang kita masukkan di dalam sebuah nama brand, lalu Kopi adalah sebenarnya bentuk bisnis yang kita jalankan. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada tiga cabang, ya harapan kedepannya nanti bisa lebih berkembang lah. Saat ini kita ada di Ben Hill, lalu Depok, setelah itu baru buka awal tahun ini di Cipeteraya. Tapi tujuannya intinya sama, kita buka Kopi Shop itu ya memang tujuannya adalah neighborhood space, yang dimana customer sekitar itu bisa langsung datang ke kita sih. Pemilihan dari nama, awal mula buat brand, terus biji kopi sendiri itu kita benar-benar sortir sendiri, lalu dari kemasan, packaging, yang dimana kita masuk ke mulai branding melalui packaging, yang dimana kita discuss dengan tim, oh ayo kita buat packaging yang memang sedemikian rupa, sesuai dengan spektrum yang konsep kita jalankan dari 2021, 2021 itu udah mulai rapih lah ya, kita akhirnya mulai cari-cari, oh partner printing nih, kita harus benar-benar cari partner printing yang memang konsisten untuk, dari segi color, dari segi cuttingnya, apapun itu, akhirnya kita ketemu sama bintang sempurna, yang dimana dia memang menyediakan printing, dengan mengklaim dia akan sustain, untuk dari sisi warna yang kita mau, lalu kita cocok sampai saat itu, dan hingga sekarang, kita tetap pakai bintang sempurna sih. Kedepannya harapannya adalah, Kenali Kopi itu sendiri, dengan branding yang sudah kita jalankan, dengan kualitas produk, dan juga looks covernya, orang masih tetap ingat ke kita, tapi ngopi itu ya, ke Kenali atau kopi enak, tujuannya itu, dan harapan ke depan yang lebih besarnya adalah, kita bisa buka di semua kota, kota besar, dan ya mungkin masuk banca negara. Terima kasih.